Hei hei luners! Seperti yang kita ketahui, ular merupakan hewan yang sangat berbahaya. Mematikan dan menjadi predator bagi aneka jenis hewan ya guys. Dengan pamornya yang begitu berbahaya, tentunya kita beranggapan jika ular ini sangat sulit untuk ditaklukkan hewan lain. Terlebih lagi jika ular tersebut memiliki racun yang mematikan. Namun ternyata nih guys, ada beberapa momen hewan yang terlihat sederhana dan lemah justru mampu menaklukkan sang ular. Bahkan beberapa di antaranya memiliki ukuran lebih kecil dan tak menghalangi mereka untuk melawan sang ular. Nah penasaran seperti apa momennya? Berikut adalah 5 momen ular yang kalah karena salah memilih lawan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Katak vs Ular Pelajaran IPA yang kita dapatkan di bangku sekolah memang mengajarkan bahwa katak dan ular masuk ke dalam rantai makanan ya guys. Dimana biasanya kataklah yang akan dimakan oleh ular. Namun dalam beberapa kejadian di alam liar, ternyata beberapa jenis katak juga bisa lho memakan ular. Seperti video yang satu ini yang memperlihatkan pertarungan antara ular dan katak. Namun kali ini ular harus mengakui kekalahannya. Dimana sang katak berhasil memakan si ular hidup-hidup. Perlu kita ketahui bersama nih guys, katak jenis ini diketahui jenis katak pohon hijau dari Australia. Mereka cenderung memiliki ukuran yang cukup besar. Dimana ukurannya bisa mencapai 12 cm. Nah selain katak pohon hijau tadi nih guys, ada juga katak jenis lain yang mampu mengalahkan ular. Seperti katak banteng ini dan katak pekmen yang terkenal memiliki mulut yang sangat besar. Belalang Sombah vs Ular Meski belalang sembah memiliki ukuran yang cukup kecil, namun siapa sangka belalang sembah memiliki banyak jurus loh guys, untuk menghindari serangan atau bahkan mematikan dan memakan lawannya. Sekalipun lawannya itu lebih besar dari tubuhnya. Seperti video yang satu ini, yang memperlihatkan pertarungan sengit antara belalang sembah dan ular. Dengan capitan berduri di kedua tangannya, belalang sembah mampu mengalahkan si ular. Lihat aja deh, si ular bahkan sampai gak bisa bergerak karena cengkramannya yang begitu kuat. Alhasil, ular ini pun menjadi santapan empuk bagi belalang sembah. Selain ular nih guys, belalang sembah ini juga mampu mengalahkan hewan besar lainnya loh, seperti burung, tikus, bahkan kadal. Kelinci vs Ular Pada tahun 2015 lalu, terdapat sebuah video yang cukup menghebohkan nih guys. Di mana video tersebut memperlihatkan seekor induk kelinci yang mencoba melindungi anaknya dari serangan ular hitam. Video tersebut berawal ketika seekor ular hitam sedang melilit bayi kelinci yang sudah tidak berdaya. Tak lama kemudian, sang induk pun tiba-tiba datang dan langsung menyerang ular tersebut dengan penuh amarah. Alhasil, pertempuran sengit pun tak terelakkan. Seperti yang kita lihat dalam video, induk kelinci yang sangat marah itu mengeluarkan serangan bertubi-tubi pada ular. Mulai dari menggigit, berguling-guling, dan menendangi si ular. Sedangkan si ular sesekali melawan dengan menggigit, namun sang induk kelinci tak mau menyerah dan terus menyerang. Bahkan, ketika si ular ingin melarikan diri, sang induk kelinci tetap mengejarnya dan menggigit ekor ular dan menyeretnya. Sampai akhirnya, ular hitam tersebut pun benar-benar menyerah dan berhasil kabur meninggalkan arena pertarungan. Hmm, video yang satu ini bisa jadi bukti ya guys, bahwa kasih ibu itu sungguh tak terhingga. Kucing VS Ular Bisa dibilang, kucing yang satu ini adalah predator kecil yang bermental besar ya guys, dimana ia berani melawan seekor ular derik yang sangat berbisa. Bisa kita lihat dalam video ini, ketika seekor ular derik tiba-tiba saja ingin menyerangnya. Sontak saja, si kucing hutan ini pun langsung melakukan perlawanan. Meski serangan ular bertubi-tubi, namun tidak ada satu pun yang berhasil mengenai si kucing. Sampai akhirnya, ular itu pun kalah dan berhasil dilumpuhkan si kucing dengan kekuatan cakar dan gigitannya. Pertarungan serupa juga bisa kita lihat dalam video yang satu ini nih guys, dimana pertarungan ini dilakukan oleh seekor kucing orange dan seekor ular kobra. Video tersebut berawal ketika kucing orange sedang bersantai di sebuah kota kayu. Namun tiba-tiba saja ia didatangi oleh seekor ular kobra. Tentu saja si kucing pun marah dan berusaha mengusir si ular dengan cakarannya. Meski sempat melakukan perlawanan, si ular pun akhirnya menyerah dan meninggalkan si kucing. Ayam persus ular Yang terakhir ada pertarungan antara ular kobra dengan induk ayam nih guys. Dimana induk ayam tersebut bertarung untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Bisa kamu lihat sendiri deh, ketika ular kobra tersebut datang dan ingin menyerang mereka, tak disangka-sangka induk ayam itu bergerak cepat dan melawan ular. Ayam itu berhasil beberapa kali mematuk bagian ekor hingga kepala dari ular kobra. Meski mencoba mengangkat kepala beberapa kali, sang ular justru terkena patukan beruntun dari ayam. Nah, setelah melewati pertarungan yang begitu sengit, akhirnya ular berbisa itu pun lelah dan pergi menjauh. Kejadian serupa juga dialami oleh induk ayam yang satu ini nih guys. Bahkan tak tanggung-tanggung, induk ayam yang satu ini tak gentar meski dikelilingi tiga ekor kobra dari berbagai sisi. Ular-ular yang terkenal berbisa ini berupaya mematuk induk ayam dan menyerang secara bergantian. Namun, induk ayam tetap mempertahankan dirinya dan tak menggeser posisinya untuk mengamankan anaknya dari sasaran mangsa ular. Sesekali, induk ayam juga melakukan perlawanan dengan mematuk balik dengan paruhnya. Hingga akhirnya, ketiga ular itu pun kewalahan untuk menghadapi induk ayam. Nah, itulah tadi 5 momen ular yang kalah karena salah memilih lawan. Dari video ini kita bisa ambil pelajaran nih guys, bahwa jangan coba-coba untuk meremehkan sesuatu yang terlihat kecil dan lemah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!